Sekarang mengenai ratusan mahasiswa IPB yang terjerat pinjaman online, kita akan terhubung dengan Derajat Martianto, Wakil Rektor Satu Bidang Pendidikan dan Kemaasiswaan IPB. Selamat malam Pak Derajat. Selamat malam. Pak Derajat, malam ini tengah dilakukan pertemuan, apa saja yang dibahas atau sudah ada hasil? Ya, pertama saya ingin menyampaikan koreksi dulu ya tentang data ya. Silahkan. Tadi tertulis 311, sampai malam ini sebetulnya yang fix itu 116 mahasiswa IPB. Oke, 119 mahasiswa yang sudah melapor. 116 yang sudah fix dari data yang melapor ke polisi 302. Sedangkan sisanya itu adalah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, tapi saya tidak bisa menyebutkan nama-nama perguruan tingginya. Nah, tetapi memang tidak menutup kemungkinan masih akan ada tambahan lagi, karena kan kami masih tetap membuka helpdesk ya untuk mahasiswa bisa melaporkan, karena ada beberapa mahasiswa yang memang kita duga tidak mau melaporkan karena ya malu, takut orang tua, dan sebagainya. Itu satu. Kemudian yang kedua, yang terduga pelaku tadi yang disebutkan SAN, itu bukan kakak kelas mahasiswa IPB. Berarti dia bukan alumni IPB. Oke, jadi statusnya apa? Dia orang luar. Dia adalah pengusaha online. Dia punya toko online. Nah, kemudian dengan toko online itulah dia memanfaatkan situasinya untuk menjerat mahasiswa-mahasiswa ini bekerja sama dengan yang bersangkutan. Jadi tawarannya itu adalah bahwa yang bersangkutan memberikan tawaran kepada mahasiswa untuk membeli produk-produk di tempat toko online-nya. Jadi untuk meningkatkan aktivitas toko online-nya. Janjinya sih sebetulnya untuk meningkatkan rating toko online-nya. Dengan cara tadi mahasiswa dipujuk untuk meminjam di berbagai provider untuk pinjaman online. Nah, uangnya disalurkan kepada yang bersangkutan. Mahasiswa dijanjikan untuk mendapatkan kembalian atau cashback 10% sebagai bentuk kerja sama. Nah, mahasiswa dengan yang bersangkutan diikat oleh suatu perjanjian. Itulah kenapa mahasiswa sebetulnya beberapa di antara mereka juga khawatir ya. Tetapi ternyata karena dengan adanya kerja sama di atas kertas materai, maka mahasiswa akhirnya merasa bahwa itu sesuatu yang benar seolah-olah begitu ya. Oke, Pak Derajat maaf saya potong. Tapi karena ini jumlahnya besar sekali ya mahasiswanya. Kemudian mereka sampai melakukan atau tanda tangan di atas kertas secara resmi dengan materai begitu. Mereka kenal di mana? Jadi begini, ini umumnya ternyata dari investigasi kami tadi, ini sudah berjalan hampir satu tahun yang lalu. Selama ini menurut mahasiswa tidak pernah ada masalah. Jadi mahasiswa ini ceritanya kan punya banyak kegiatan, dia mengumpulkan dana untuk sponsorship lah gitu ya. Nah umumnya mahasiswa ini bertemu yang bersangkutan di coffee shop. Tapi ternyata setelah kenal dengan beberapa mahasiswa, mahasiswa menggetok tularkan, disampaikan juga ke mahasiswa yang lain. Ada beberapa yang pertemuan di kampus, ada yang di rumah mahasiswa dan sebagainya. Oh jadi pendekatannya berbeda-beda ya? Tidak kemudian dengan salah satu, kemudian mahasiswanya menyebarkan ke teman-teman yang lain. Tidak gitu ya? Ya, ada model yang model begitu. Nah tetapi ada pertemuan-pertemuan juga secara khusus karena begini, modusnya adalah yang bersangkutan ini kan menawarkan tadi ya kerjasama dengan cashback 10%. Nah kemudian yang bersangkutan tadi memandu mahasiswa untuk mendapatkan kredit dari pinjaman online. Pinjaman online-nya ini sejauh ini kan ya dia memang legal. Jadi yang menjadi masalah adalah yang bersangkutan ini menggunakan data mahasiswa, memandu mahasiswa untuk pinjam dananya dia ambil. Begitu kan? Untuk kemudian akan dijanjikan, dikembalikan 10%. Faktanya adalah yang 10% itu tidak pernah sampai pada mahasiswa. Artinya kalau toh ada, hanya sebagian. Tetapi, sisa dari dana yang diterima dari pinjaman online itu semuanya masuk ke yang bersangkutan dengan catatan yang bersangkutan yang akan membayar. Kenyataannya tidak terjadi seperti itu. Sejauh ini sudah berapa yang kemudian lapor ke polisi dan bagaimana penanganannya Pak? Ya, yang lapor ke polisi ada 302 tadi ya yang saya sampaikan. Itu yang listnya. Tetapi ini saya yakin akan berkembang karena setelah ini terbuka mahasiswa yang mungkin tadinya belum mau melapor masih akan melapor. Nah tentu IPB, saya berbicara khusus untuk IPB karena yang mahasiswa dari perguruan tinggi lain tentu saya yakin ada upaya-upaya juga dilakukan oleh perguruan tinggi lain. Nah, IPB pertama kali tentu yang kita lakukan adalah mendata semua mahasiswa. Dan kemudian yang kedua, kita melakukan upaya-upaya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendeknya tentu kita memberikan pendampingan, pendampingan hukum kepada mahasiswa, melakukan mediasi dengan perusahaan-perusahaan pemberi pinjaman online tentu ya, agar bisa kita negosiasikan bagaimana nanti soal pengembalian. Dan kita juga tentu harus memberikan pendampingan hukum. Kita sudah melakukan upaya-upaya itu. Malam ini kami masih terus bertemu dengan para mahasiswa seperti terlihat pada gambar ya. Itu adalah dalam rangka untuk mencari upaya penyelesaian. Agar mahasiswa ini mendapatkan ketenangan, bisa belajar kembali ya. Karena terus terang itu sangat mengganggu mahasiswa. Nah bagaimana kemudian nanti kami IPB akan menyelesaikan itu, tentu kita akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan asosiasi fintech dan sebagainya ya, dan lembaga-lembaga hukum. Nah jangka panjangnya tentu, kami akan menekankan pada aspek edukasi pada mahasiswa. Bahwa dibalik kemudahan-kemudahan dalam pinjaman online itu juga banyak hal yang sebetulnya menjadi bahaya bagi mahasiswa. Apalagi mereka belum punya penghasilan yang cukup dan sebagainya. Karena saking mudahnya tentu ini kan juga harus regulasi pun barangkali mungkin perlu ditinjau kembali kan ya. OJK juga barangkali bisa belajar dari kasus ini, kelemahan-kelemahannya di mana saya kira ini harus menjadi perhatian. Nah yang terakhir kami juga melakukan upaya-upaya. Sekarang dan pada masa mendatang setiap tahun harus kami ulangi berkali-kali begitu ya. edukasi, edukasi tentang pinjaman online, berbagai macam pengelolaan keuangan dan sebagainya bagi mahasiswa. Karena mahasiswa ini lebih cermat lah di masa mendatang dan kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Terima kasih Pak Drajat Martianto, Wakil Rektor 1 Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan dari IPB sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Terima kasih Pak, selamat malam.